bismillahirrahmanirrahim sekarang kita berada pada bab marfu'atil asma bab isim-isim yang marfu' kemarin sudah kami sebutkan seraglobalnya sekarang rinciannya bab yang pertama adalah bab seputar fa'il fa'il ini seringnya diartikan pelaku kalau dalam menerjemahkan seringnya diartikan yang me yang melakukan perbuatan ada punak ulbih yang dikenal dengan apa? yang terkenai perbuatan seringnya diartikan yang di maksudnya ya itu hanya sekedar pendekatan pemahaman perhatikan dulu ya itu sekedar pendekatan pemahaman jadi kalau fa'il seringnya diartikan yang me melakukan perbuatan kalau maf'il seringnya diartikan yang di yang di berarti yang terkenai perbuatan pelaku berarti fa'il yang terkenai perbuatan namanya apa? maf'il na'am barakallahu fikum kemudian mengenai hukumnya tentunya akan kita kembalikan kepada apa? kepada definisi kita lihat alfa'ilu huwa'l ismul marfu' almadkur kau banahu fi'iluhu fa'il itu adalah ism marfu' berarti marfu' otomatis bukan mansur bukan majrur marfu' marfu' tanda asalnya dengan domnah berarti dengan baik dia itu ism marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya syaratnya ism marfu' ini sebelumnya ada fi'il nah fi'il ini kan kita perlu tahu fi'il yang bagaimana gak semua fi'ilnya tapi fi'il yang bagaimana ini penting sekali dua catatan ini penting sekali untuk apa? membantah syubhat orang-orang yang mengatakan bahwasannya semua fi'il bisa ternyata tidak semua fi'il fi'il yang mendahuli ism marfu' tersebut pertama syaratnya harus apa? anyakunal fi'ilu taman fi'ilnya itu fi'il yang sempurna karena nanti ada fi'il yang dikenal fi'il apa? nakis kana fi'ilun madin nakis ya gak? kana oleh karena itu anda perhatikan baik-baik fi'ilnya hendaknya fi'il yang taman sempurna ini perhatikan dulu ya sempurna walaysanakisan bukan fi'il yang nakis fi'il yang nakis itu kalau dengan marfu' gak cukup dia kana zeydun cukup gak kira-kira? gak cukup kana zeydun koiman perhatikan dulu walaysanakisan na'u ja'a muhammadun sempurna ini sempurna ja'a fi'il ma'zi muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'il wa'alam terafihi dhammatun da'hiratun ala hakiri selesai kan? bukan nakis nah ini contoh yang keliru kana muhammadun koiman muhammadun disini walaupun dia isim marfu' sebelumnya ada fi'il tapi fi'ilnya nakis atau tam nakis berarti bukan fa'il itu tujuannya disebutkan fi'il yang tam fungsinya apa? untuk menghilangkan fi'il yang nakis walaupun muhammad ini adalah isim marfu' didahului oleh apa? fi'il juga tapi apakah muhammad disini dikatakan fa'il? tidak tapi dikatakan apa? isim? kana karena kanan ini fi'il ma'zi yang nakis bukan tam paham belum nih? eh wah ini penting ya jangan sampe antum nanti gagal tam ya jadi fi'il yang mendahului harus fi'il yang bagaimana? tam fi'ilnya harus tam nakis ini syarat yang pertama mahu'i syarat yang pertama ini berarti kalau yang mendahului itu fi'il yang nakis isim setelahnya marfu' dikatakan fa'il tidak? apaan belum? eh yang kedua fi'ilnya tersebut bukan fi'il yang sudah diubah bentuknya si'il yang mendahului isim marfu' adalah fi'il yang bukan fi'il yang sudah diubah bentuknya berarti mafhumnya kalau fi'il itu sudah diubah bentuknya isim marfu' yang jatuh setelahnya bukan fa'il tapi naibul fa'il ini lihat jelasan muhammadun ini contoh yang benar muhammadun fa'il pelaku jelasan duduk siapa yang duduk? muhammad berarti fa'il ya kan? nah ini yang keliru duriba muhammadun ini kalau jadikan contoh fa'il keliru kenapa keliru? muhammadun benar isim muhammadun marfu' benar tapi fi'il yang mendahulunya fi'il yang sudah diubah bentuknya atau enggak? sudah diubah bentuknya sehingga fi'il disini walaupun mendahului isim marfu' isim marfu' ini tidak dikatakan fa'il tapi naibul fa'il kan gitu syaratnya apa? fi'il yang mendahului ya kan? harus apa? bukan fi'il yang mukhersi bukan fi'il yang sudah diubah apa? bentuknya berarti mafumnya kalau fi'il itu sudah diubah bentuknya walaupun setelahnya itu disim marfu' enggak dikatakan apa? fa'il tapi dikatakan apa? naibul fa'il mafumlah paham sya'lah ya? isa? antum paham? ewa jadi fi'ilnya ini disyaratkan dengan dua syarat pertama harus tam kedua harus fi'il yang apa? yang bukan mukhersi mafum sya'lah ewa na'am ini yang selesaikan sudah selesaikan nanti tambahin lagi pembahasan yang berikutnya nah warahualafi'il kalau misalkan belum selesai nanti lihat yang lainnya ya sudah selesaikan dulu kalau saya selesaikan dulu masalah kesimpulannya warahualafi'il sampai anda jelaskan nanti sudah selesai baru kita tambahkan lagi kesimpulannya fa'il itu na'am warahualafi'il isim marfum tapi syaratnya sebelumnya harus dahuluin apa tadi? fi'il nah fi'ilnya ini penting anda ketahui jangan sampai gagal paham ya dengan dua syarat yang sudah kami sebutkan tadi itu apa fi'il yang mendahuli tersebut syaratnya? pertama ya kan tadi fi'ilnya harus sempurna fi'il itu dikatakan sempurna kalau dia itu cukup dengan marfumnya saja tapi kalau dia itu dengan marfumnya aja gak cukup itu dikatakan nakis oleh karena itu karena wakwatuhah dikenal dengan fi'il madin nakis ya kan? fi'il madin yang kurang nah itu syaratnya pertama syaratnya kedua fi'ilnya itu fi'il yang sempurna itu yang pertama tadi yang kedua fi'ilnya fi'il yang belum diubah fi'ilnya adalah fi'il yang belum diubah berarti maghumnya kalau fi'ilnya sudah berubah walaupun setelahnya itu isim marfum tetap tidak dikatakan fa'il tapi dikatakan apa tadi? na'ibul fa'il insyaAllah maghum insyaAllah karena mungkin dulu bayangan orang-orang itu intinya isim marfum jatuh setelah fi'il kita katakan keliru kalau gitu memang benar isim marfum jatuh setelah fi'il tapi fi'ilnya ini bagaimana? fi'ilnya itu yang dengan dua kriteria tadi itu dengan dua sifat dua na'ibul fa'il catatan atau dua syarat tadi itu syarat pertama fi'ilnya tan syarat kedua fi'ilnya bukan muhayyar as-sirah bukan fi'il yang diubah bentuknya insyaAllah maghum insyaAllah ini ya ayo na'ibul fa'il kalau sudah selesai nanti nanti yang berikutnya barakallahu fa'il hukum hewa atau langsung belasakan dulu aja ya nanti biar nanti menguliskan terakhir aja ya hewa sekarang fa'il ini terbagi menjadi dua lagi fa'il kan pelaku menjadi dua terbagi menjadi dua yaitu fa'il yang dohir sama fa'il yang apa yang mutmar fa'il yang dohir itu nampak itu seperti itu jatuh muhammadun jatuh muhammadun nampak gak fa'ilnya itu namanya dohir namanya namanya dohir dohir itu maksudnya aladiyadharu fil lafad al-dohir itu maknanya aladiyadharu fil lafdi yaitu yang nampak pada lafadnya nanti anda tuliskan nanti insyaAllah kemudian mutmar itu aladiyadharu fil lafdi yang tidak nampak pada lafadnya jadi di dalam lafadnya itu gak nampak gitu ya contohnya apa contohnya nanti beliau akan sebutkan banyak sekali contohnya na'am barakallahu fa'il yang sudah menghafalnya itu ada fa'il yang dohir mustatir mujuban ada fa'il yang dohir mustatir apa jawazan itu yang dohir mustatir kemudian ada gak fa'il yang dohir mustatir ada ya kan dorobtu kotaltu daholtu dorobta dorobti dorobtum yang sudah antumahakal dalam sorof itu itu semuanya kalau fi'ilnya itu belum diubah dohir mustatir yang disitu fima al-dohir fa'il paham ya jadi fa'il terbagi menjadi berapa tadi dua fa'il yang dohir sama fa'il yang mutmar dohir itu nampak jelas gamblang jelas gamblang bisa dilihat gitu tapi kalau mutmar itu fa'il yang bagaimana fa'il yang bentuknya itu adalah tidak nampak yang tidak nampak pada lafaknya mahum syallah nah kalau kita baca disitu antum bisa lihat disitu fa'il itu adalah isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya dia terbagi menjadi dua dohirin wa mutmarin ini fa'il yang dohir dan fa'il yang mutmar sekarang kita melihat disitu fa'il yang dohir yang dohir adalah seperti ucapanmu itu perhatikan baik-baik ya itu yang dohir dohir itu bisa fa'il yang mufrat bisa fa'il yang musanna bisa fa'il yang jama' intinya dohir nampak yang nampak pada lafaknya contohnya disitu fi'ilnya gak masalah intinya fa'ilnya nampak intinya fa'ilnya apa nampak kita melihat itu zaidun isim marfu' enggak isah isim marfu' jatuh setelah apa fi'il fi'il yang apa yang tam fi'il yang bagaimana yang bukan muhirsih karena gitu sehingga antum bisa pastikan kawamah zaidun wa yakumu zaidun ikramnya bagaimana zaidunnya fa'ilun marfu'un bil fi'li wa'alam terabihi dhammatun zahiratun ala akhirihi li'anahul sumufrat kalau kawamah jelas ya kawamah ikramnya coba kawamah ikramnya bagaimana kawamah apa na'am ahsan kalau yakumu ini juga mudah sudah kita lewati semuanya kawamah sama yakumu irab ini sudah kita lewati kawamah fi'ilun madhin mabniyun alfadhi lama halal lamin al-irab yakumu fi'ilun mudari unmarfu'un nitajarru di anil nasib wal jazim wa'alamu terabihi dhammatun da'iratun al-akhrihi zaidani coba azzaidani irabnya bagaimana azzaidani caranya sama persis caranya sama persis cuma beda tandanya azzaidani itu isim apa namanya isim apa namanya jama' mufrat apa itu azzaidani musanana sekarang kembali ke daftar yang sudah kembali bagikan itu musananya dirabak dengan apa alif zaidani fa'ilun marfu'un bin fi'li wa'alam turafi'i al-alif selesai niabatan 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 anil dammati la'anahul musanana wa'nun wa'nun azzaidani iranun jidu pengganti dari tanwin dari isim mufratnya jadi nun yang ada pada musanana atau nun yang ada pada jama' mudakar salim azzaiduna azzaidani nunnya nun apa iwadun anil tanwin fi mufradihi iwadun anil tanwin fi mufradihi mahu insyaallah berikutnya wakawam azzaiduna wa yakumu zaidun nah zaidun juga sudah antun tahu semuanya jama' mudakar salim dirabat dengan apa waw selesai tinggal antun iwadun zaiduna fa'ilun marfu'un bilfi'li wa'alam terap'ihi alwaw niyabatan anil dhammatil anhu jamul mudakar salim wanun wanun iwadun anil tanwin fi mufradihi berikutnya wakawam rijalu wa yakumu rijalu sudah melewati juga jamah taksir jamah taksir dengan apa dengan jamah jamah taksir dengan doma berarti al-rijal fa'ilun marfu'un bilfi'li wa'alam terap'ihi berikutnya itu juga sama irapnya cuman bedanya komat pada komat ada apa apa namanya itu namanya ta'ut ta'nis as-sakinah namanya harfun mabniyun al-sukun la mahal lalahu minal irap jangan antemir domir itu keliru jadi komat secara irapnya bagaimana komat komah gitu komah fi'lun madhin mabniyun al-fathila mahal lal amni irap wata komat wata ini perhatikan ya wata ta'ut ta'nis as-sakinah harfun mabniyun al-sukun la mahal laminal irap cara irapnya gitu hindun sama irapnya fa'ilun marfu'un bilfi'li wa'alam turafi'hi sama musanna musanna dirapak dengan apa dengan alif jama'at jama'at apa namanya jama'at jama'at salim dirapak dengan apa jama'at mu'ana salim dirapak dengan apa dommah berarti gak ada ishqal lagi tinggal di irap selesai ma'am insyaAllah ya nun yang ada pada musanna dan nun yang ada pada jama'at muda salim al-muslimani al-muslimuna nun apa pada af'al khamsah faham karena orang kadang terliru muslimani yadhabani muslimani yadhabani sama-sama ada nunnya gak itu nun yang ada pada alam silatul khamsah nun yang ada pada af'al khamsah itu nondomirun atau huruf apa bukan domir huruf faham ya barakallahu fiku benar huruf cuman huruf apa itu alam terrafa ingat-ingat alam terrafa alam terrafa jadi ingat baik-baik yadhabani tadhabani yadhabuna tadhabuna tadhabina di akhirnya ada nun gak itu ada nun nun itu apa itu harfun huruf dia alam terrafa alam terrafa itu kalau nasab jazam dibuang nunnya domirnya yang mana alif maunya yadhabani tadhabani yadhabuna tadhabuna tadhabina mahum insyaAllah jadi jangan terkecoh tergiur bedanya mudah sekali kalau yang ada pada afan khamsah itu yang ada pada jamak mutakarsalim dan dan ada musana menun apa tadi pengganti dari tanwin pada islam insyaAllah berikutnya kenapa karena ada tragedi yang menyedihkan disitu bertemunya dua sukun sehingga kalau kita tidak sinkronkan kalau kita tidak gabungkan kontradiksi nanti antara tak tak bertemu dengan setelahnya itu berarti bagaimana cara mengesinkronkannya dikasroh dalam rangka apa ada tragedi bertemunya apa tadi bertemunya dua sukun oleh karena itu dikasroh jadi nanti cara mengesoknya begini cara mengesoknya tidak bingung kita tambahkan nanti hanya saja dia diharokati dengan kasroh karena bertemunya dua sukun itu tambahannya biar sempurna dalam meng'erob jadi nanti kalau sempurnakan sekalian kenapa dikasroh itu penting itu kenapa dikasroh karena bertemunya dua sukun ada sukun itu kan taknya sukun al-hulud di atas lam sukun enggak ayawa biar tidak terjadi bertemunya dua sukun maka di enam kasroh watakum al-hulud jam apa isa jam apa namanya jam taksir dirafak dengan apa selesai termasuk apa asma asma'ul asma'ul khamsah dirafak dengan apa wow berjelas langsung akhuka fa'ilun marfu'un bil-fi'li wa'alam terapi al-waw niyabatan al-hulud al-hulud asma'ul khamsah waw mudah wal-ka'f itu ingatkan ada kafir wal-ka'f dom-irun muttasilun nabniyun al-fatfi fima'ali jarin mudah pun ilaih cara mengharap seperti itu jadi asma'ul khamsah antum cara mengharapnya jangan cuman berhenti di awal waw mudah itu mesti sudah setelahnya dom-irun abuka abuhum abukum itu setelah abu itu jangan berhenti abu mudah wal-ka'f ada kafir itu kan dom-irun muttasilun mabniyun al-fatfi kalau abuka kalau abuki berarti mabniyun al-kasri fima'ali jarin mudah pun ilaih harus itu karena mudah itu nggak mungkin mudah saja mudah itu yang disandarkan butuh sesuatu yang disandari berarti mudah ilaih nya itu jadi antum kalau mengharap asma'ul khamsah dengan berhenti di awal sempurnakan sekalian berikutnya nah ini lain lagi kalau hulami ini disini dia mudahnya kepada apa ya mutakallim sehingga harokatnya tidak mengalami apa penampakan tapi mengalami penyembunyian namanya mukaddara jadi nanti hulami disitu fa'ilun marfu'un bilfi'li wa'ala matra'ihi gommatun mukaddaratun ala ma qobla il mutakallim domah muqaddarohnya itu sebelum yak mutakallim antum perhatikan baik-baik nanti biar tidak gagal paham nah aslinya kan seperti ini hulamun aslinya ya enggak hulamun ini kan aslinya sebelum kemasukan itu ya enggak setelah hulamun hulamui aslinya aslinya ya ini sebelum kita ubah hewan hulamui disini orang Arab berat membaca domah setelahnya karena berat domah diapain disembunyikan karena disembunyikan dia otomatis membutuhkan harokat yang cocok dengannya harokat apa yang cocok kasroh sehingga harokat kasroh itu bukan harokat aslinya harokat kasroh yang pada hulami abi mengganti menggantikan apa dalam rangka paling munasabah harokat munasabah namanya harokat munasabah sekarang domah munasabah di atas sebelumnya sebelumnya yang keliru yang menghirap 100% liru karena domah muqadarahnya itu disembunyikannya di atasnya atau sebelumnya sebelumnya jadi antum menghirapnya domah muqadratun domah muqadarahnya itu sebelum ya mutakallim lah kenapa faktor yang menghalangi ditampak tidak boleh faktornya istigholimahalni biharokat munasabah sibuknya tempat akhirnya dengan apa meletakkan harokat yang cocok dan sesuai kenapa tempatnya sibuk karena sekarang satu huruf ini min satu huruf coba menerima dua harokat sibuk atau enggak berat dari baca ini berat 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 coba dibaca coba menyumuh berat tidak dibaca berat pesan bukan berat lagi tidak bisa dibaca kalau berat masih bisa baca berat tapi ini tidak bisa dibaca jangan bilang berat berat itu ada kemungkinan bisa dibaca tapi kita gak berat gak bisa dibaca coba baca antum sudah kena kasrah mau mui kena doma mau mui gak tepat juga gak bisa dibaca bukan berat lagi oleh karena itu gak bisa dibaca doma yang sembunyikan kasihlah kasrah untuk munas sabah jadi cara mengirapnya nanti mungkin kalau tahu sempurnanya disitu kalau tidak salah di matanya itu kalau punya anak ada kalau matanya gak tahu dibawah itu sebutkan faktor yang halang halang untuk ditampakkan itu apa ini istighol mahalli biharokatil munasabah sibuknya tempat dengan apa mensesuaikan harokat yang cocok yang cocok dengan harokat apa kasrah sehingga doma muqadara itu di atas apa di atas ya atau di atas mim disini di atas mim langsung setelah itu di wahu mudha wali ya mirun mutasilun mabani yun sukun fima halid jaren mutafun ilaih seperti itu orang erop itu harus dihafal ya kalau dihafal nanti kebingungan yang misalkan itu kata belir disitu kita baca langsung aja sekarang itu tadi yang dohir yang selesai yang dohir ya tinggal mengembangkan sendiri nanti untuk bagiannya insyaallah bisa kita ulangi lagi bagiannya untuk yang masalah fa'al dohir mutmar karena harus diulang-ulang ini karena diulang-ulang ini pusing kepala karena ada yang jawazan mujuban sekarang ada pun fa'al yang bentuknya mutmar apa yang tidak nampak pada lapatnya itu ada dua belas nah ini ada dua belas nah ini mudah karena nantinya otomatis antum mau gak mau menghafal matanya ini jadi antum gak hafal selesai urusanan nah kita lihat darabtu wadarabna wadarabta wadarabti wadarabtumna wadarabtum wadarabtunna antum lihat disitu kecuali dorobat sama dorobat antum lihat ada dorobat disitu dorobat nah itu antum kecualikan itu antum kecualikan nah maksudnya yang selain itu fa'alnya domir mutasil gitu loh selain dorobat sama dorobat fa'alnya apa domir mutasil jadi dorobtu bagaimana Arabnya ingat dengan dorobtu kita sudah bahas masalah biilmati yang hukum asal mabidil fathih kecuali kalau bersambung dengan domir rafa' mutaharrik dan bersambung dengan wal jamaah maka Arabnya kalau bersambung dengan wal jamaah mabidiyunan dham kalau bersambung dengan domir rafa' mutaharrik mabidiyunan as-sukun dorobtu itu sama semua itu Ini penting Dinamakan Kenapa? Sudah clear insya Allah ini ya Kecuali apa tadi? Kecuali Cuman disitu Itu kan ada Mem ada alif Mem apa itu namanya? Memnya namanya mim lil'imad Namanya Mim lil'imad Lili'imad Apa yang itu? Tiang Caga istilahnya Kalau tidak ada tiang itu nanti alifnya tidak bisa berdiri Ada alifnya itu kan? Ada alifnya itu kan? Ya tidak? Memnya memang apa? Lil'imad harfun Mabniun alas sukun Mabniun alfakhi Lama halal menal Iqrab Paham soalnya ya? Memnya lil'imad harfun Mabniun alal fadhi Lama halal menal Iqrab Jangan gagal paham Antum ketemu dimana saja Kalau min munil alif Darabtumah Darabahumah Itu memnya lil'imad Alifnya apa alifnya? Alifnya disitu Alifnya disitu adalah apa? Adalah Nambat alamatu tasmiyah Tanda musana saja Hormatnya Huruf juga Huruf dia Dia huruf disitu Alifnya ditasmiyah Darabtum Memnya meme apa itu? Darabtum Dombirnya itu kan yang sahih Cuma tak saja Memnya itu Alamatul jama' Darabtum Kalian Memnya apa? Alamatul jama' Nam Alamatul jama' Nam Paham belum? Memnya disitu Darabtum Memnya apa? Alamatu jama'idhukur Tanda jama'idhukur Alamatu jama'idhukur Milwaukee Jama'idhukur Tanda jama'idhukur Alamatu jama'idhukur Tanda jama'idhukur hai 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 untuk tiang listiqa matil alif itu tujuannya listiqa matil alif istiqa 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 matil alif itu kalau menghilangkan gimana coba nulisnya darabtu alif itu nggak bisa jangan ada pun yang berikutnya dorabah darabu darabna sama dorabah mana failnya ya alif itu kalau dorabu mana failnya ingat-ingat dorabu yang kita lewati dorabu gimana kakak-kakaknya dorabu Hai ditisani hai 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 kalau mabdi nggak boleh langsung markok itu kalau Hai awal Hai embal alif 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 hai 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 자신it hai 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 apa tanpa whitdam alif 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 alifnot ya doom kita rapati semuanya nah kenapa kalau kita kecualikan dorobat sama dorobat disitu sebenarnya beliau masukkan disini kenapa dorobat sama dorobat dimasukkan ini secara global hanya saja dorobat sama dorobat antum jatak kasih gambaran kemarin dorobat sama dorobat failnya ada gak itu failnya ada gak mana coba gak nampak kan failnya apa terus kurang kalau teman itu jawazan harus huwa hiya huwa hiya huwa hiya pada fiil madhi dorobat dorobat ingat ingat huwa hiya pada fiil mudore iya deribu tak deribu iya deribu huwa tak deribu hiya tamu lom gak ada sekali soalnya ini ya dorobat dorobat failnya mana hewa huwa kalau dorobat kalau dorobat iya jawazan lihat-lihat ya nanti yang ujuban akan sebutkan pada pembahasan yang berikutnya sekaligus sebagainya karena udah nambak kalau film waktunya udah larut jadi nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang intinya terfahami baik-baik kriterinya syarat-syaratnya mengenai fiil yang mendahunui fail tersebut nasibullah sallallahu alaqiyah walhamdulillah rabbil alamin amin Terima kasih.